Shalom, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melewati bulan Juni dan kita sudah masukin di bulan Juli, saya selalu berkata bahwa perjalanan kita tidak kita bisa lalui seorang diri tanpa campur tangannya Tuhan dan saya percaya bahwa kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan bahwa kita selalu menyerahkan seluruhnya kehidupan kita kepada Tuhan baik keluarga, usaha, baik bisnis yang kita kelola itu semua adalah anugerah Tuhan jika itu dipercayakan kepada kita maka seharusnya berkat itu harus kita jaga baik hari ini saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita semuanya dimanapun kita berada yaitu dengan judul doa yang dijawab Tuhan ya doa yang dijawab Tuhan di dalam masmur pasal yang keempat ayat satu sampai ayat yang ke sembilan demikian firman Tuhan ya Bapak Ibu dan Saudara boleh didengar firman Tuhan dan boleh juga mengikuti saya dalam masmur pasal yang keempat ayat satu sampai ayat yang ke sembilan doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi masmur daun apabila aku berseru ya Allah yang membenarkan aku di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku hai orang-orang berapa lama lagi kemuliaanku dinodai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa berkata-katalah dalam hatimu di dalam tempat tidurmu tetapi tetaplah diam persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan engkau telah memberikan sukacita kepada aku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur ayat 9 dengan tenteram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur sebab hanya engkau lah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman saudara-saudara Raja Daud selain dia menjadi seorang raja yang punya kesibukan sebagai seorang raja tidak mudah lah untuk menggunakan waktu yang sebaik-baiknya tetapi saudara Daud adalah seorang raja yang memiliki komitmen sebelum dia menjadi raja Daud juga adalah seorang yang tulus hati ketika dia dipercayakan untuk mengembalakan domba milik ayahnya Daud tetap memiliki komitmen setia untuk mengerjakannya dan Daud juga dikatakan seorang pekerja keras ya walaupun itu bukan miliknya tetapi Daud melakukannya dengan baik saudara-saudara yang kasih Tuhan kalau kita perhatikan dalam masmur pasal yang yang keempat ayat 1-9 kalau kita melihat bagaimana Daud juga punya gaya hidup yang selalu memiliki kerinduan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan sekalipun dia menjadi seorang raja tapi dia sadar dia adalah raja yang dipilih Tuhan yang diurapi Tuhan maka tanpa Tuhan Daud tidak akan bisa berbuat apa-apapun baik dalam mengalahkan musuh-musuhnya ketika musuhnya menyerang mereka tetapi Daud adalah orang yang punya gaya hidup untuk berdoa maka hari ini saya bicara tadi bahwa doa yang dijawab Tuhan itu topik khotbah saya doa yang dijawab Tuhan kita yakin saudara-saudara bahwa doa itu adalah satu kebutuhan dalam hidup kita saya selalu berkata kalau orang tidak pernah berdoa saya katakan dia adalah orang yang sombong kenapa? karena dia tidak perlu Tuhan lagi ya tidak perlu lagi Tuhan menolong hidupnya tidak perlu lagi Tuhan memelihara dia dan menjaga dia tetapi saya percaya ya bahwa kita semuanya siapapun saudara yang menonton video ini yang mendengarkan khotbah ini bahwa kita adalah orang yang rendah hati yang membutuhkan Tuhan karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apapun maka kalau kita lihat bahwa ketika Daud dia berdoa pada malam hari ya dia berdoa pada malam hari dia bermain kecapi dia menyanyikan pujian masmur kepada Tuhan dan memang hanya dialah yang ditinggikan Daud berkata apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku hal yang pertama saudara-saudara yang kita perhatikan dari doa Daud ini adalah bahwa Daud percaya bahwa doa orang benar pasti dijawab Tuhan ini adalah satu keyakinan yang harus kita miliki sebenarnya bagaimana menjadi seorang pendoa ketika dia berseru dan berdoa dia harus yakin bahwa doa yang disampaikan itu dijawab Tuhan bicara soal cepat atau lambat atau lama itu adalah urusannya Tuhan tetapi kita sebagai pendoa meyakini setiap apa yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan bahwa doa kita itu sudah dijawab Tuhan bagaimana persoalannya kapan dijawab itu urusan Tuhan karena Tuhan lebih tahu saudara-saudara ku kapan kita membutuhkan setiap permohonan kita Tuhan lebih tahu kita siapa saudara-saudara ku bahwa apa yang sangat terpenting apa yang sangat kita butuhkan atau kita perlukan maka ketika itu menjadi rencana Tuhan dan sudah satu kebutuhan saya yakin bahwa Tuhan menjawab doa kita kapan dijawab doa kita ya pada saat kita berseru artinya meyakini percaya bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu akan dijawab Tuhan seperti apabila aku berseru jawablah aku ya Allah yang memberikan aku yang membenarkan aku maka kita harus menjadi orang benar seperti kata oleh firman Tuhan bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya artinya orangnya saudara kalau berdoa kepada Tuhan harus benar meminta sesuatu kepada Tuhan harus benar jangan sampai isi doamu yang kau minta kepada Tuhan tetapi sesuatu hal yang untuk memuaskan hawa nafsmu tapi doa yang kau sampaikan kepada Tuhan adalah doa yang benar artinya adalah benar-benar yang kau butuhkan itu yang saudara butuhkan itu adalah satu kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupanmu dan saya yakin bahwa doa yang seperti ini dijawab oleh Tuhan yang percaya katakan amin Daud memiliki satu keyakinan dia percaya bahwa doa orang benar pasti jawab Tuhan pada saat kapan kah kita doa kita dijawab pada saat kapan saja tetapi Daud dalam posisi dalam kesesakan ya pada saat itu Daud sedang menghadapi banyak tantangan pergumulan tidak hanya dari para lawan-lawan atau musuhnya bahkan dikatakan kita mencatat bahkan orang yang ada di sekitarnya orang yang dekat dengan dia pun itu berbalik menjadi lawannya maka Daud berkata bahwa Tuhan menjawab doanya pada saat dia dalam kesesakan maka ketika dia dalam kesesakan dalam doanya dalam seruannya kepada Tuhan Tuhan memberikan kelegaan saudara pasti pernah mengalami kesesakan tetapi ketika saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan memberikan waktu untuk Tuhan saudaraku lalu menyerukan dan berseru kepada Tuhan maka dikatakan Tuhan pasti menjawab doa-doamu lalu saudara-saudaraku Daud pun dia tidak hanya meminta kelegaan pada saat dalam kesesakan tetapi Daud memohon belas kasihan dari Tuhan Daud menganggap dirinya sesuatu yang tidak mampu sesuatu yang Daud menganggap dirinya kalau hanya dengan kekuatannya dia tidak mampu maka perlu Tuhan dalam hidupnya maka sebagai seorang Daud sekalipun dia raja dia menempatkan dirinya sebagai hamba dia menempatkan dirinya sebagai anak maka pada saat dia berdoa dia memohon belas kasihan Tuhan artinya pada saat masa dia dalam kesesakan dia kiranya Tuhan yang menolong dan campur tangan dan memberikan dia jawaban yang pasti sehingga Daud bisa keluar dari setiap persoalan saudara-saudara dikasih Tuhan saat ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi apakah saudara sedang dalam kesesakan apakah saudara sedang butuh belas kasihan ingat yang bisa memberikan engkau kelegaan hanya Tuhan yang bisa memberikan engkau jalan keluar hanya Tuhan bagaimana caranya berseru kepada Tuhan datang kepada Tuhan menyembah Tuhan meninggikan Tuhan mengagungkan Tuhan mencurahkan isiatimu permohonan doamu kepada Tuhan hanya dia satu-satunya penolong yang setia hanya dia satu-satunya yang bisa memberikan kita kekuatan dan jalan keluar hanya dia satu-satunya yang menjawab setiap doa-doa kita jadi kalau kita yakin sadar bahwa hanya Tuhan yang memberikan jawaban doa maka saudara-saudaraku bangun hubunganmu dengan Tuhan jangan berlama-lama saat engkau sedang menghadapi kesesakan menghadapi persoalan menghadapi kesukaran menghadapi perkumulan engkau datang kepada Tuhan dan dia akan membenarkan engkau dan memberikan jalan keluar kepada kita semuanya lalu hal yang kedua saudara-saudara bahwa Daud percaya ya Daud percaya bahwa ia dikasihi Tuhan saya mau tanya saudara apakah kamu percaya bahwa engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan dari mana kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan yang pertama Tuhan masih beri engkau kesempatan sampai hari ini itu membuktikan Tuhan mengasihi engkau yang kedua sekalipun engkau banyak melakukan pelanggaran kesalahan dosa-dosa yang mungkin engkau kerjakan saat ini engkau masih hidup hari ini bertobat saudara-saudara ku kembali kepada Tuhan kembali ke jalan yang benar karena ada waktunya Tuhan juga akan tertutup maka saudara ku itu yang kedua bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya artinya memberikan jalan memberikan kesempatan memberikan waktu kepada saudara dan saya untuk mencari Tuhan mungkin saudara sudah lama tidak mencari Tuhan mungkin sudah lama sudah tidak ke gereja mungkin sudah lama sudah tidak baca firman mungkin sudah sudah lama tidak pernah berdoa memohon dan berseru kepada Tuhan hari ini saudara saya berkata kepada engkau demi firman Tuhan kembalilah kepada jalan yang benar mungkin engkau saat ini sedang berbaring di rumah sakit engkau sedang berbaring di rumahmu karena engkau sakit mungkin sakitmu sudah parah engkau kanker engkau penyakit jantung diabetes apapun yang kau hadapi hari ini tumor hari ini aku berdoa dalam nama Kristus terima mujizat terima kesembuhan dan kita percaya karena kita adalah orang yang dikasih Tuhan Tuhan pasti menyatakan mujizatnya atas kita semuanya jadi jangan pernah takut berjalan bersama dengan Tuhan karena dia akan menolong Daud percaya bahwa dia dikasih Tuhan dari mana dia tahu bahwa dia dikasih Tuhan yang pertama adalah bahwa Tuhan memilih Daud dari beberapa saudara-saudaranya ketika Samuel datang ya menanyakan ayahnya Isai lalu katakan di mana anak-anak ketika Tuhan suruh Samuel ya untuk memilih raja lalu ketika Isai ya memperlihatkan anak-anaknya ternyata Tuhan berkata bukan itu apa yang dilihat oleh manusia belum tentu itu yang dilihat oleh Tuhan Tuhan tidak melihat orangnya tapi Tuhan melihat hatinya ketika Samuel berkata masih ada ke anakmu ada anakmu dimana sekarang dia lagi ada di Padang dia sedang mengembalakan domba lalu berkata saudara aku panggil dia Daud dipanggil lalu ketika dia datang dan dia diurapi oleh Samuel dan menjadi raja jadi Daud percaya bahwa dia adalah pilihan Tuhan sekalipun mungkin dia tidak dianggap ya dia hanya bekerja dia tulus bekerja dia tidak pernah berpikir hal-hal yang besar tidak pernah berpikir hal-hal yang lain dia hanya fokus kepada pekerjaan yang dipercayakan oleh ayahnya dia tetap setia dia tetap tekun dan dia juga selalu mencari Tuhan maka kita percaya saudaraku kita pun ketika kita fokus kepada Tuhan mencari Tuhan tidak berpikir yang aneh-aneh tidak berpikir yang lain tidak berpikir keburukan orang lain tidak berpikir kejelekan orang lain tidak ada waktu untuk menjadi seorang pencemoh yang mengejek orang lain menghina orang lain atau mungkin kita sekarang kan sekarang lagi gibah katanya ya sering menggosip orang lain kita tidak punya waktu untuk itu kenapa? karena orang seperti itu orang yang tidak akan pernah dipilih oleh Tuhan tapi orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang memang tulus dia bekerja tidak ada waktu hal-hal yang tidak baik dia punya waktu untuk hal-hal yang baik Daud dia adalah percaya bahwa dia dipilih Tuhan kenapa? hari-harinya hidupnya setiap hari hanya untuk mengembalakan domba milik ayahnya dia menjadi orang kepercayaan ayahnya di padang itulah tempat panas ya di tempat yang yang tidak nyaman tapi Daud yang memang sedang dipersiapkan menjadi pemimpin dia tidak melihat suasana itu dia percaya ketika dia mengerjakannya maka dia dipilih oleh Tuhan dan memang saudara-saudara ternyata Tuhan yang ajaib Tuhan luar biasa itu dia melihat hati Daud dia melihat ketekunan Daud Tuhan melihat kesetiaan Daud terharap hanya beberapa ekor saja untuk digembalakan tapi Daud tetap setia dan pada akhirnya Tuhan yang mengangkat saudara biar Tuhan yang mengangkat saudara dimanapun kau bekerja sebagai pemimpin apapun biar Tuhan yang mengangkat bukan dirimu bukan orang lain percayalah jika memang itu menjadi perkenanan Tuhan jika memang itu waktunya Tuhan untukmu kairosnya Tuhan bagimu itu pasti terjadi apa yang harus kita lakukan kerjakan dan fokus di pekerjaan Tuhan kerjakan hal-hal yang baik kerjakan hal yang positif bukan hal negatif jauhkan dirimu dari hal-hal yang yang coba mengganggu kenyamanan orang lain jauhkan dirimu menjadi seorang pencemoh jauhkan dirimu yang duduk dalam kumpulan pencemoh yang berdiri di jalan orang berdosa jauhkan dirimu tetapi dekatkan dirimu untuk menyukai setiap Taurat Tuhan firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita mengapa Daud dia percaya bahwa ia dikasih Tuhan Daud yakin dia percaya dia dikasih Tuhan karena Tuhan mendengar Daud apabila ia berseru Daud yakin ketika dia berseru kepada Tuhan memohon belas kasihan dari Tuhan maka Tuhan mendengar doanya ayat 4 ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasih Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya hanya orang yang berserulah Tuhan yang akan mendengar doa-doanya mungkin saudara sudah lama tidak berseru kepada Tuhan artinya bahwa saudara berdoa tapi belum ada jawaban saya mau berkata kepada saudara berdoa itu tidak hanya pas kalau kita butuh jawaban berdoa itu setiap waktu maka Tuhan berkata apa mari berdoalah senantiasa berjaga jagalah senantiasa dan berdoalah supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan jadi doa itu adalah satu kekuatan dalam kehidupan kita maka ketika kita berseru dikatakan maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita mungkin masih ada doa dan seruan yang belum terjawab saudara-saudara jangan pernah putus asa tetap kuat tetap sabar terus berdoa sampai Tuhan mendengarkan sampai Tuhan menjawab setiap doa-doamu hal yang berikutnya adalah mengapa Daud percaya bahwa ia dikasih Tuhan dia berkata bahwa sekalipun dia sebagai manusia dia bisa jatuh dalam dosa yang Daud pernah mengalami itu kejatuhannya sebagai manusia tetapi dia yakin Tuhan akan mengangkatnya Tuhan akan menolong dia sebab dia adalah orang yang dikasih Tuhan dia yakin saudaraku dalam kejatuhannya dia yakin Tuhan pasti memulihkan hidupnya Tuhan pasti menolong dia walaupun ada konsekuensi dari dosa ya ada dampak dari dosa tapi Daud yakin Tuhan yang disembah itu Tuhan yang dia tinggikan itu Tuhan yang penuh kasih yang memberikan jalan keluar yang memberikan kesempatan kembali untuk bertobat yang memberikan kesempatan kembali sehingga Daud dipulihkan Tuhan saudara-saudara yang kasih Tuhan kita sebagai manusia kita pernah jatuh ya kita pernah mengalami mungkin kesalahan-kesalahan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sama berkata saudara cari Tuhan minta ampun kepada Tuhan Tuhan pasti menolong kita memberikan jalan keluar mungkin kita selama ini kita menjadi orang yang tertuduh dan tidak mau tidak bawa bangkit lagi dan roh kita sudah mulai padam hari ini demi firman Tuhan bangkit kembali saudaraku kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama yang kita tinggikan dia akan memulihkan hidup kita kembali jangan takut jangan berhenti maju terus layani Tuhan apapun yang terjadi mungkin saat ini engkau sedang dalam keadaan terpuruk ekonomi terpuruk keuanganmu juga terpuruk semuanya terpuruk ingat Tuhan izinkan itu supaya engkau berharap penuh kepada Tuhan seperti dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia tidak ada lagi yang kita andalkankan selain Tuhan tidak lagi yang kita harapkan selain Tuhan maka hari ini saudara-saudara aku demi firman Tuhan mari kembali kepada jalan yang benar Tuhan akan menjawab doamu seperti Tuhan menjawab doanya Daud lalu hal yang ketiga saudara-saudara aku ketika Daud dia berdoa dan menyembah Tuhan dan dia mengakui setiap kesalahan pelanggarannya bahkan sepanjang hari yang mungkin ada pelanggaran yang tidak diketahui oleh manusia tapi Tuhan tahu tapi dia minta ampun kepada Tuhan sebagai bukti dari komitmen Daud saudara-saudara aku dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang benar dikatakan bahwa persembahan yang benar itu adalah seluruh kehidupannya bahkan dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang memang mengangkat dia dari orang yang biasa-biasa orang yang tidak diharapkan tetapi Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang yang sangat dikagumi tidak hanya dikagumi oleh bangsa Israel tapi dikagumi oleh bangsa-bangsa lain saudara-saudara ketika dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang benar maka dia yakin pasti Tuhan yang memberikan dia suka cita sesuatu yang berbeda sebelumnya kalau kita mencari Tuhan berdoa kepada Tuhan memberikan waktu kepada Tuhan maka dia akan memberikan suka cita tidak hanya suka cita Tuhan juga memberikan ketentraman tentram apapun yang kita miliki tetap tentram karena ketentraman kita tidak diukur dari uang tidak diukur dari kekayaan tidak diukur dari kehebatan kita tapi ketentraman kita yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan kalau itu datangnya dari Tuhan maka ketentraman itu menjadi ketentraman yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan hanya tentram Tuhan juga memberikan kita keamanan kemanapun saudara pergi kemanapun kemelangkah saudara percaya bahwa Tuhan memberikan keamanan kepada saudara ketika engkau memiliki ketaatan kepada otoritas kepada pemimpin maka engkau akan memberikan keamanan ketaatan itu akan membentengi hidupmu ketaatan itu akan membawa engkau kepada semua rencana-rencana Tuhan engkau punya rencana yang banyak engkau punya rancangan yang baik tapi ingat hanya rencana dan rancangan rancangan Tuhan lah yang terjadi atas kita semuanya jadi saudara-saudaraku jangan pernah tinggalkan Tuhan terus sembah Tuhan terus tinggikan Tuhan berharap kepada Tuhan sepenuhnya karena dia akan menolong kita saya tidak tahu sebesar apa dan sebanyak apa persoalan saudara hadapi hari-hari ini tapi Tuhan sangat tahu apa menjadi kerinduanmu saudara-saudaraku untuk itu belajar seperti Daud sekalipun dia menjadi orang yang sibuk ya dia sebagai raja tetapi dia menyempatkan dirinya berdua pada malam hari dia memohon kepada Tuhan karena sepanjang hari dia melakukan mungkin kesalahan pelanggaran apapun tetapi malam hari dia membangun hubungan dengan Tuhan sehingga dia berkata bahwa hanya Tuhan yang bisa menjawab doanya maka dari topik ini suruh aku bahwa Tuhan lah yang menjawab doa kita ya doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang memang yang tulus doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang benar doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang memang pengakuan doa yang dijawab Tuhan adalah doa dimana kita meminta sesuai dengan kebutuhan bukan untuk memuaskan hawa nabsu kita maka hari ini saudara ku lewat video ini saya percaya dua saudara-saudara ku akan diberkati oleh Tuhan untuk itu saya mau berdoa buat saudara apapun yang sudah hadapi biar Tuhan yang menolong sama berdoa dalam nama Yesus Kristus sama berdoa buat anak-anakmu yang saat ini sedang menonton Youtube ini khutbah ini Tuhan hamba menyerahkan dalam tangan biarlah setiap mereka meyakini setiap seruan dan doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan Tuhan sudah jawab yakinkan mereka Tuhan supaya mereka percaya kepada Tuhan mereka adalah orang yang dikasih Tuhan mereka adalah orang yang benar maka sebagai orang benar akan mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang benar persembahan yang hidup kepada Tuhan sehingga kami akan mengalami sukacita mengalami ketenteraman mengalami keamanan siapapun yang sakit hari ini kecama Tuhan siapapun yang lemah dikuatkan yang susah dihiburkan dan hamba berdoa biarlah setiap mereka bersaksi kepada orang lain menceritakan kebaikan Tuhan menceritakan kedasehatan Tuhan dalam kehidupan mereka terpujilah namamu ekonomi yang terpuruk dipulihkan kembali keuangan yang terpuruk dipulihkan kembali bisnis usaha yang terpuruk hari-hari ini dipulihkan kembali keluarga yang berantakan dipersatukan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah namamu Bapak hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus haleluya haleluya amin saudara-saudara saya dengan pendeta Samuel Lamonenggolan mengucapkan banyak terima kasih kepada saudaraku pesan saya adalah berdoa terus berdoa senantiasa sampai Tuhan menjawab doamu dan jangan pernah kecut dan tawar hati jangan ciut jangan mundur saudara sebagai pelayan melayani terus sebagai seorang gembala mengembalakan terus mungkin sebagai pekerja sekuler pekerja dengan baik dengan biat hanya Tuhan yang memperhitungkannya ya itu saja pesan saya kiranya firman ini memberkati kita semuanya salam salam selamat menikmati